Harga tandan buah segar atau TBS sawit di Bengkulu Selatan dan Kaur hari ini selasa 16 Agustus 2022 belum sesuai dengan harga ketetapan terbaru di Provinsi Bengkulu, yaitu di harga Rp1.765 per kilogram. Harga TBS sawit di Bengkulu Selatan dan Kaur hari ini tertinggi masih di angka Rp1.380 per kilogram. Sementara harga TBS sawit tertinggi di tingkat petani dalam wilayah Bengkulu Selatan dan Kaur masih di angka Rp850 per kilogram hingga Rp950 per kilogram. Padahal berbagai upaya dan kebijakan sudah pemerintah buat untuk menormalkan harga TBS sawit di angka Rp2.000 per kilogram. Namun hal ini belum juga diindahkan oleh pabrik sawit. Di Bengkulu Selatan malahan salah satu pabrik bahkan menutup kembali pembelian TBS sawit dari petani. Alasannya masih klise karena tangki timbun masih penuh akibat penjualan CPO belum lancar. Hari ini tutup lagi pembelian TBS sawit karena tangki timbun penampungan CPO masih penuh. Salah satu penyebabnya Provinsi Bengkulu kekurangan alat angkut. Kalau harga tidak ada perubahan masih di angka Rp980 per kilogram. Jelas idius kepada tribun Bengkulu.com selasa 16 Agustus 2022. Sementara tiga pabrik lagi yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur, PT SBS, PT CBS, dan PT APLS masih beroperasi hari ini. Hanya saja membatasi pembelian setiap hari dibatasi hanya di angka Rp600-700 ton. Diakui, asisten PT CBS Yuliman mengatakan hari ini masih tetap buka, tetapi besok pihaknya akan melakukan penutupan. Lantaran sesuai dengan aturan setiap hari besar memang selalu libur. Sementara itu, harga tidak mengalami perubahan masih tetap di angka sebelumnya, yakni Rp1.380 per kilogram untuk wilayah Bengkulu Selatan, Rp1.300 per kilogram wilayah Padangguci, dan Rp1.260 per kilogram untuk wilayah Bintuhan. Sedangkan di PT SBS, harga juga sama, tidak berubah, masih di angka Rp1.100 per kilogram, dan di PT APLS, harga masih sama di angka Rp1.360 per kilogram. Pantauan Tribun Bengkulu.com, walaupun ada pembatasan oleh pihak PKS dalam pembelian buah TBS, tapi antrian tetap panjang.